Hai semua balik lagi di Auto Expose. Hari ini kita akan bahas bagaimana motor listrik itu bekerja. Sekedar informasi, motor listrik DC merupakan jenis motor yang banyak sekali digunakan pada kendaraan. Dari kipas pendingin, motor starter, weeper, power window dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Proses yang terjadi di dalam motor listrik DC itu seperti apa? Nah, kita akan bahas sesimpel mungkin. Kalau kita cari referensi tentang motor listrik, kita bakal menemukan ternyata motor listrik itu ada banyak jenisnya. Tapi dari semua jenis motor listrik yang ada, semuanya punya prinsip yang sama. Yakni gaya elektromagnetik. Ada sebuah teori yang namanya kaedah tangan kiri Fleming. Kaedah tersebut menjelaskan ketika sebuah penghantar yang dialiri arus listrik berada. Di tengah medan magnet, maka penghantar tersebut akan bergerak ke arah yang bisa ditentukan. Seperti yang Anda lihat, jari tengah menunjukkan arah arus listrik yang mengaliri penghantar. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Sementara ibu jari akan menunjukkan kemana arah penghantar tersebut bergerak. Jadi misal saya punya kawat penghantar yang saya letakkan di antara dua magnet. Kemana arah medan magnetnya? Ke kiri. Karena medan magnet itu dari utara ke selatan. Lalu saya alirkan arus DC menjauhi layar. Maka kemana kawat penghantar tersebut bergerak? Ke atas. Sesuai kaedah Fleming. Sekarang kita perbesar magnetnya dan ganti kawat penghantarnya seperti pada gambar. Bisa kita lihat, sekarang aliran listrik mengalir memutari penghantar. Akibatnya, kawat penghantar akan bergerak dengan arah yang berlawanan. Kalau bagian senter kawat kita pin-kan ke sebuah poros. Dan bagian kontaknya kita ubah jadi seperti ini. Apa yang terjadi? Kawat itu akan berputar meskipun putarannya tidak stabil. Agar lebih stabil, kita tambahkan lebih banyak kawat. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekarang putarannya sudah stabil bukan? Sekarang kita aplikasikan ini pada motor listrik. Ada dua komponen utama pada motor listrik, yaitu stator dan rotor. Stator itu penghasil magnet yang diam sementara rotor adalah kawat penghantar yang diperbesar. Stator bisa berupa magnet permanen atau coil magnetik. Coil magnetik sendiri pada dasarnya sama seperti magnet permanen. Tapi, coil magnetik perlu arus listrik supaya ada magnetnya. Bentuk coil magnetik itu seperti ini, ada kumparan yang melilit inti besi. Saat kumparan itu kita aliri listrik maka magnet akan terbentuk. Dengan kata lain. Dengan cara ini kita bisa mengubah besi menjadi magnet dengan mengalihkan arus listrik. Lalu ada komponen tambahan bernama sikat. Sikat ini seperti konektor yang menyalurkan listrik kerotor. Ada dua sikat yang masing-masing menyalurkan listrik dari terminal positif dan negatif baterai. Melalui sikat itu, arus dari baterai bisa disambungkan ke rotor yang berputar. Jadi kesimpulannya, motor listrik bekerja saat ada arus masuk dari baterai. Arus tersebut dicabangkan ke stator melalui koneksi langsung, dan ke rotor melalui sikat. Akibatnya, baik stator dan rotor menghasilkan magnet. Dan kemagnetan itu membuat rotor berputar. Nah itulah yang terjadi di dalam motor listrik. Proses yang kasat mata tapi masih bisa kita pelajari. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton!